memberikan klarifikasinya, kalau memang sebelumnya KPK menyebutkan bahwa proses terkait laporan ini akan terus dilakukan oleh KPK. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Kaisang tadi, Mas Kaisang ini atas inisiatifnya pribadi, beliau datang ke KPK untuk menyampaikan atau mengklarifikasi terkait dengan keberangkatannya ke Amerika Serikat yang sebenarnya menumpang ya atau nebeng gitu kan tadi istilahnya ya, nebeng, pesawat temannya, pesawat pribadi. Dan kemudian juga dalam hal ini kan Mas Kaisang juga sebagai warga negara yang baik dan tak hukum, tadi melakukan konsultasi dengan KPK bagaimana sebaiknya dugaan gratifikasi ini ditindak lanjutnya atau disikapi. Kemudian tadi sudah disampaikan ke KPK, Nah, walaupun sebenarnya Mas Kaisang nih ya, kalau menurut kami ya, ini tidak ada kewajiban untuk melaporkan, juga gratifikasi karena Mas Kaisang juga bukan penyelenggara negara, bukan pejabat negara. Sebagaimana kalau kita baca dari pasal 12B, Undang-Undang KPK ya, kalau dari definisi disitu sih sebenarnya tidak termasuk. Namun kan kita disini bukan untuk debat mengenai legal formal lah, kedatangannya Mas Kaisang ini sudah melampaui debat-debat tersebut, gitu. Kita melihatnya adalah bahwa ini inisiatif pribadi sebagai warga negara yang tak hukum, gitu. Kalau terkait dengan kejadiannya, sebenarnya waktu itu Mas Kaisang itu sudah rencana berangkat ke Amerika di sekitar tanggal 20 Agustus. Rencana pakai pesawat komersial, kebetulan ada temannya yang juga berangkatnya searah di tanggal 18 Agustus, makanya bareng lah, nebek. Mas, ini apa minimal inisial dari kawan itu siapa? Kenalnya sejauh mana kalau bisa dikatakan kawan, misalkan? Nah, kan bisa aja bilang kawan-kawan ke mana nih, gitu kan? Kawan-kawan jauh. Posisi? Bisa sedikit peluang aja, Mbak. Tadi sudah disampaikan ke KPK, nanti bisa dikonfirmasi aja ke sana. Jadi Mas Kaisang itu ditawarin atau memang Mas Kaisang inisiatif sendiri karena tahu temannya bakalan ke Amerika Serikat, makanya dia nebeng? Kebetulan searah jadi nebeng. Jadi Mas Kaisang itu ditawarin atau mau langsung mengajukan diri? Nebeng aja, itu kan diskusi antar temen aja. Kan kalau kawan-kawan itu kan jumlah bangkunya terbatas, berarti kalau Mas Kaisang itu ibarat kalau angkut, bangku tempel lah ya, ada bangku tempelnya itu gimana? Kebetulan masih muat, makanya bisa bareng lah. Jadi di pesawat itu, selain Mas Kaisang sama istrinya, ada berapa orang lagi yang ikut, Mbak? Nanti bisa ditanya ke KPK. Jadi dokumen apa yang diselahkan? Tadi Mas Kaisang mengisi formulir gratifikasi, nanti tinggal menunggu arahan dan petunjuk dari KPK. Berarti tadi sifatnya klarifikasi atau hanya konsultasi? Konsultasi, ya kan? Konsultasi kemudian diarahkan untuk mengisi formulir, formulir gratifikasinya, nanti biar KPK nanti akan menentukan apakah itu termasuk gratifikasi atau tidak. Yang jelas sekarang, posisi Mas Kaisang adalah menunggu arahan dan petunjuk dari KPK. Seperti apa tidak lanjutnya, sebagai warga negara yang baik dan tanpa hukum, datang ke sini walaupun tanpa diundang, datang menyampaikan klarifikasi terkait dengan isu gratifikasi yang selama ini berkembang. Yang kedua, mengenai detailnya, teman-teman bisa tanya langsung ke KPK, karena tadi kami sudah sampaikan di PEL perjalanan yang terkait dengan perjalanan ke Amerika. Ya, mungkin itu. Teman-teman sekarang masih terhasilnya mana? Saya kira itu bukan masalah ya, karena teman-teman mungkin bisa lihat ini masih dalam range waktu yang ditentukan oleh undang-undang, jadi nggak ada usaha untuk memperlambat seperti semacamnya. Dan ini adalah etikat baik ya, dan tidak ada panggilan, jadi tidak ada panggilan, nggak ada surat. Itu tadi pernyataan dari jurubicara Keesang.